Hi, welcome back to my channel Kali ini gue mau bikin tutorial Pake produk-produknya Makeover Indonesia Produk-produknya ada yang dikirimin Sama Makeovernya, tapi udah lama banget Dan ada juga yang baru gue beli akhir-akhir ini So let's get started Pertama gue punya eyebrow pencilnya Makeover Yang warna hitam, namanya Black Lines Gue udah nge-swatch ini sih Sebenernya, tapi gue lupa Oke, this is nice Kayak gak terlalu creamy dan gak terlalu Pigmented, jadi jatohnya abu-abu So I love this I'm gonna use this Pensil alis lokal tuh ternyata Kece-kece semua ya Kayak almost all of them are very nice Gue tuh tadinya cuma mau pake Deep brow-nya Anastasia doang I was such a snob Gue bahkan suka kayak agak menganggap remeh Pensil alis merek lokal gitu, karena kayak gue pikir Pasti bakal creamy luar biasa But apparently they're all very very nice Thanks to you guys Karena kalo gak ada yang rekomen gue produk lokal If you don't ask for like more local videos I wouldn't try more local brands Dan gue gak bakal tau kalo banyak sekali yang bagus So thank you very very much Gue masih suka sih si deep brow Anastasia itu It's still one of my favorites Cuma it's just nice to have a lot more other options Yang jauh-jauh banget lebih affordable Next, buat eyeshadow Gue punya beberapa palette Jadi ada How do I do this? Ada tiga Yang ini skyscraping blue Yang tengah enchanting nude spell Yang ini magical fairy tale I'm not gonna use this Gue cuma bakal pake dua ini So first I'm gonna take the gold color yang emas Dari palette yang magical fairy tale Buat all over the lid Gak usah pake base Because this is very very pigmented See Bawahnya juga Terus buat warna crease-nya Gue mau pake warna ini Yang coklat tua Matte Dari palette yang enchanting nude spell And I'm gonna apply this on the crease Eyeshadownya makeover tuh menurut gue Termasuk salah satu eyeshadow lokal Yang shimmer-nya Lebih pigmented daripada yang matte I don't know why Tapi menurut gue Kayak gitu It's still very nice It's still pigmented actually Cuma kalo dibandingin sama shimmer-nya Yang matte-nya kurang pigmented But I'm not complaining I'm simply wondering Why? Next adalah item favorit gue Dari makeup Eh makeup Next adalah item favorit gue Dari makeover Ini probably the best liner I've ever tried Ini adalah eyeliner pensilnya Yang warna hitam Namanya Black Jack Ini tuh hitam banget Dan creamy banget Kayak lo gak perlu neken sama sekali Dia kayak udah keluar banget warnanya I love this so freaking much I'm so gonna use this every single time I love this so much So I'm gonna use this on my waterline Terus gue mau kasih juga di luarnya Atas sama bawah As usual And then blend it Dan gue agak bawa ke atas Jadi bikin agak cat eye sedikit gitu Terus gue balik lagi ke warna dark brown-nya Gue mau tiban pencil liner yang tadi Buat nge-set So you get something like a very very soft winged liner Kalo mau lo hitumin dikit lagi Lo boleh tambahin pencil linernya lagi But make sure you blend it again Jadi dia tetep soft keliatannya Terus seperti biasa Gue mau ngejarin mata satunya Then I'll be back So here's the eyes done It's very simple and easy Sekarang gue mau ke muka Gue punya foundationnya makeover I've never tried this before Semoga gak iritasi Gue beli yang nomor 04 Namanya Amber Rose Ultra Cover Liquid Matte Foundation It says matte Tapi menurut gue Dia sangat-sangat dewy Gue gak tau ya Apa mungkin kalo udah dipake lama-lama Jadi matte atau apa Cuma pas gue swatch di tangan Si dewy banget So I think I can use this Hopefully Gue suka banget packagingnya Karena ini kayak kaca tebel gitu Gue gak tau ya apa ini plastik Tapi berasa kayak kaca tebel Dan di atasnya ada buka tutup pumpnya Jadi kayak gak bakal kalo di tas Gak bakal kepencet-pencet gitu Kalo lo tutup So that's nice Cuma kayaknya warna gue terlalu gelap Gue beli yang nomor 04 Yang tadi gue bilang Ini terlalu gelap Karena pas di counternya Gak ada warna yang sesuai sama warna gue Jadi ada yang paling terang Nomor 1 kalo gak salah ya Terus ada nomor 04 Sama yang lebih gelap lagi nomor 5 Gue gak tau ya nomornya bener apa gak Pokoknya ada yang paling terang Sama ada yang lebih gelap lagi Dari ini Jadi pas di counternya Gue nyoba yang warna 4 ini Katanya terlalu gelap Kata mbaknya Terus gue nyoba yang warna 1 Katanya terlalu terang Jadi dia nyuruh gue nyoba Warna 2 atau 3 Pokoknya dia udah yakin banget Warna gue tuh nomor 3 kayaknya Terus akhirnya Oh yaudah mana sih ini nomor 3 nya Terus dia bilang gak ada Terus gue kayak Ngapain lo ngomong asuh Jangan ditiru ya Adik-adik manis Jangan ngomong kayak gitu Gue gak bilang kayak gitu Cuma gue dalam hati aja gitu Ngapain lo ngomong Terus akhirnya yaudah Gue pilih nomor 4 aja Sebenernya kata mbaknya juga Ini foundation oxidize Jadi kalo Lo pake setelah berapa lama Dia bakal jadi lebih gelap warnanya Jadi dia emang menyarankan Kalo lo beli foundation ini Beli yang satu warna Lebih terang dari kulit lo Karena ini bakal oxidize Tapi gue tetep milih ini Karena gue anaknya songong Jadi gue tetep mau ini aja Yang nomor satunya terang banget Gue gak sanggup Jadi gue bodo amat deh pilih yang ini Nanti gue bisa campur Sama foundation yang agak terang sedikit Jadi gue campur sedikit Sama makeup forever foundation gue Terus di blend Gue suka banget sih teksturnya Cair banget So I'm gonna go and finish The rest of my face And then I'll be back Nah mukanya udah jadi Sekarang ke lipsticknya Ini tuh makeover Gue gak tau namanya apa Karena ini udah pendek banget Udah sering banget gue pake I love this so much Pokoknya pensil crayon yang agak gede gitu Dan dia super moisturizing Warnanya juga udah gak ada Tulisannya kayaknya udah keraut Tapi seinget gue ini kayak Pink brown Atau brown nude Or something Pokoknya yang warnanya nudenya Dia super moisturizing Jadi enak banget dipakenya Dan warnanya nutup banget So I'm just gonna use this Teksturnya juga creamy banget Gue suka banget parah Ini tuh salah satu produk Yang tiap gue pake Hampir selalu ada yang nanya Lipstick gue apaan Karena bagus banget Because this color is so pretty Kayak natural nude Cantik banget gitu I love this so much Nah ini sebenernya udah selesai Lo bisa berhenti sampe sini aja I think this is very very pretty Tapi buat gue This is not interesting enough Karena emang gue agak aneh aja Kalo kata temen-temen gue Agak bermasalah dengan kepribadian Thank you very much Jadi gue mau nambahin warna turquoise ini Dari Magical Fairytale Palette Buat di inner corner-nya Dikit aja Just to add some more color Kalo lo mau bereksperimen Pake eyeshadow warna-warni Tapi masih takut I would suggest Go play in the inner corner Kayak Jadi lo pake warna-warninya tuh Di inner corner aja I think that's a very nice place To start Karena areanya kecil banget Dan kayak aksen warna Dikit aja gitu jadinya But I think it makes The whole look More interesting Terus gue mau highlight brow bone dikit Boleh deh Karena kamera gue Baterainya masih banyak banget Gue lancar banget hari ini Jadi gue mau pake warna Kayak nude Terang banget Yang hampir putih ini Tapi matte Dari Enchanting Nude Spell Palette Dikit aja And now I'm done Nah buat produknya Pertama Yang eyeliner eh Nah buat produknya Gue suka banget eyebrow pencil-nya I'm definitely gonna keep using this Teksturnya agak keras And that's what I love Buat eyelinernya juga gue suka banget Super hitam dan super creamy This is by far The blackest black liner Dari merek lokal Yang pernah gue coba Gue mau ralat sedikit Karena kalo lo bandingin sama Marc Jacobs Marc Jacobs masih lebih hitam Eyelinernya And that's very understandable Karena itu mahal banget Cuma for affordable product Dan terutama dari local product Ini tuh sangat-sangat-sangat hitam Dan bagus I love this Eyeshadownya dari dulu Gue udah suka banget Sama eyeshadownya makeover Cuma yang tadi gue bilang Gue gak tau kenapa Yang matte-nya agak kurang pigmented Dibandingin sama yang shimmer-nya But I still love this Packaging-nya juga gue suka banget Foundation-nya I actually really like this Biarpun namanya ultra cover liquid matte Tapi menurut gue Dia agak dewy And I love this Karena kulit gue kering Kalo emang gak iritasi Mungkin gue bakal beli yang nomor 2 Atau 3 Yang sesuai saran mbaknya itu tadi But so far I like this Buat lipstick-nya Obviously I'm a huge fan Kalo abis gue pasti bakal beli lagi I really really love this And that is it I really hope you like it Thank you so so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax